Ya, Daniel Yudha Kumoro, Guru BK, Meski di rumah saja, kita harus tetap berhubungan. Setelah informasi golongan kerja yang pertama. Hai hai hai, halo semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Daniel Yudha Kumoro Youtube Channel, yang pada kesempatan kali ini akan mengajak kamu untuk sedikit bermain-main dengan permainan yang kita namakan BK, yaitu Bayangkan Kira-Kira. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Bayangkan kamu berada pada situasi cerita yang akan kamu baca. Lalu kira-kira saja jawaban yang akan kamu berikan pada pertanyaan yang diajukan. Lalu tetap tenang terhadap pembahasan dan jawaban yang diberikan. Kamu bisa menyiapkan pensil atau ballpoint dan juga selembar kertas bila ada pertanyaan untuk diminta menulis ataupun menggambar. Jadi tes ini semacam tes psikologi yang kita ambil dari buku Kokologi. Ini cukup lama ya, buku ini sudah terbit berapa tahun yang lalu dan mungkin sudah banyak dibahas di artikel-artikel ataupun di majalah-majalah dan juga mungkin juga sering dipraktekan dalam sebuah permainan atau presentasi dalam sebuah seminar untuk menyampaikan materi. Jadi kita coba saja ya. Oke, silakan siapkan jika Anda memiliki ballpoint atau pensil dan juga kertas untuk mencatat jawaban Anda. Kita kasih kamu 3 atau 5 pertanyaan saja ya. Baiklah, yang pertama. Nomor 1, Anda sedang memandang ke atas langit yang berwarna biru cerah tanpa awan. Lalu Anda mulai memandang di bawahnya. Kira-kira pemandangan apa yang ada di bawah langit itu? Silakan pilih. A. Dataran penuh salju putih B. Lautan biru C. Gunung yang hijau Atau D. Padang yang penuh bunga warna kuning Sudah dicatat ya. Anda memilih jawaban yang mana? Baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nomor 2, bayangkan kamu adalah sekor anjing laut dalam sebuah pertunjukan sirkus. Kamu berdiri di tengah pertunjukan yang ditonton banyak orang. Kamu meniup trompet dan menunggu satu ember ikan penuh dari pelatih kamu. Apa yang kamu katakan dalam hati kamu? Oke, pertanyaan ketiga. Gambarlah tiga buah bentuk bangun datar. Lingkaran, kotak atau segi 4, dan segi 3. Bandingkan kira-kira mana dari tiga buah bentuk bangun datar tersebut yang ukurannya paling besar. Ini kamu diminta untuk menggambar ya. Lingkaran, kotak dan segi 3. Setelah kamu gambar, silakan kamu cek teliti. Manakah dari tiga gambar bangun tersebut yang ukurannya paling besar? Lingkaran, kotak atau segi 3. Kamu diminta untuk memilih satu saja. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Anda sedang melihat-lihat isi rumah yang akan Anda beli. Namun ada satu ruangan yang ingin Anda lihat lebih lama. Ruangan apakah itu? A. Kamar mandi B. Kamar tidur C. Ruang makan atau dapur D. Teras atau taman Jadi ketika kita bacakan atau kamu baca pertanyaan ini, begitu keluar jawaban pertama di kepala kamu. Itulah jawabannya. Langsung pilih ya. Nomor 4. Yang mana? A, B, C, atau D Silakan ditulis supaya tidak lupa ya. Pertanyaan terakhir Nomor 5. Ada seorang kakek yang memberi Anda 4 jenis hewan yang berguna bagi kehidupan Anda kelap. Namun pada saatnya nanti, Anda hanya diperbolehkan memelihara satu hewan saja. Hewan apakah yang akan Anda melihara tersebut? Silakan pilih A. Macan B. Kuda C. Sapi Dan D. Biri-biri Sudah ditulis? Baiklah, kita akan masuk dalam kegiatan pembahasan. Terima kasih. Terima kasih.